Oke guys ini adalah bibit sawi yang sudah siap untuk ditanam nah bibit sawi ini usianya saat ini sudah dua minggu ya guys jadi memang sudah siap untuk ditanam ini bibitnya ya guys bisa dilihat ya ini bibitnya segar-segar karena setiap pagi dan sore selalu disiram jadi sudah pasti dia juga tumbuh subur apalagi di lahan yang subur Oke ya guys ini adalah bibit-bibit sawi yang akan ditanam jadi kalau sudah usia dua minggu maka sawi-sawi ini berarti sudah siap untuk ditanam Hai Oke ya guys tetap mengikuti video kami tetap ikuti channel kami kita akan selalu berbagi informasi berkaitan dengan tanaman-tanaman Oke guys kita pada kesempatan ini teman-teman sedang memilih ataupun memilah sawi yang benar-benar sudah siap untuk ditanam di lahan yang sudah disediakan ya ini ada brotigor ada budina dan bu proni ini yang pakai topi bu proni ini mukanya kok tidak nampak ya ya aku lagi fokus Oh ya jadi ini kita sedang memilih bibit sawi yang sudah bisa untuk dipindahkan dan siap untuk ditanam pada lahan yang sudah kita sediakan ya guys ya ini contoh bibit-bibit yang sudah siap tanam selamat menikmati dan campur ya Nah jadi dalam pemilihan bibit itu Kita tidak sembarang ambil ya Tentunya dipilah dulu Jadi bibit-bibit yang baik Itu yang menjadi pilihan utama Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu ini ini tidak laku ini susah ini 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 oke ya guys tetap ikuti kami karena kami setelah memilih bibit ini maka kami akan melakukan penanaman ya jadi tetap mengikuti video kami selamat menikmati Terima kasih Selamat tinggal Terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kalau dia mencetong lupa karena Corona ada pembicaraan ini jatuh yang fokus oke guys kita saat ini akan melakukan proses penanaman ini lahan kita tidak terlalu luas hanya berukuran 10x 20 meter tapi kita berupaya untuk memanfaatkan lahan sebaik-baiknya oke guys saat ini kita akan memulai menanam memulai menanam ya ini ini untuk aturan jaraknya ini berapa ya nona mengikuti 1 baris 245 5 kurang lebih 20 cm ya pak kurang lebih 20 cm ya masing-masing jaraknya itu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati Yayasan miliknya suster Santo Agustinus kita juga saat ini berupaya untuk menjadi sekolah intervener jadi ini juga salah satu usahanya atau upaya sekolah yaitu mengembangkan di bidang pertanian selamat menikmati 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 Karena kita mengharapkan sawinya pertumbuhannya lebih leluasa Sehingga kita menghasilkan sawi yang besar Dan juga dapat berdaun lebar-lebar Dan makanannya cukup, jaraknya satu dengan yang lain cukup Itu salah satu baiknya kalau ditanam agak berjarak Kalau rapat bisa-bisa Kalau terlalu dekat itu kemungkinan besar dia akan jadi kerdil ya Pak Ini kan sistem di semai Kalau ditabur kan kita susah menentukan jaraknya Kalau di semai kan lebih bagus Kita sendiri mengukur satu pokok sawi dengan sawi yang lain Kalau untuk kedalaman menanam kurang lebihnya berapa cm itu? Kita tinggal lihat saja apa pokok panuknya, bibitnya Kalau pangkal ini sudah terlalu panjang Dia tidak kita tanam ke bawah Tapi kita lubangkan ke samping begini Sehingga dia diletakkan begini Jadi tidak terlalu dalam sih panuknya Nah kasih bakas ini tinggal di tekan sedikit Supaya tidak mudah tumbang Kemudian juga biar merangsang akarnya untuk segera bertumbuh Gitu saja Kalau terlalu longgar kan Kalau ada matahari atau apa Dia tidak ini Tidak bagus Tanahnya Menyebabkan sawinya mungkin layu Kalau dirapatkan Kan biasanya Mempercepat dia Menumbuhkan akar-akar baru Akarnya jadi aktif Kira-kira itu untuk anaknya Kalau misalkan dihitung dari proses penanaman ini pak Dari saat ini menanam Terhitung berapa minggu ke depan Kira-kira kita sudah bisa menikmati hasilnya Atau sudah bisa panen Kalau 25 hari itu sudah bisa panen sebenarnya Hanya memang Kemungkinan daun belum terlalu maksimal Benar 25 hari 30 hari itu sudah bisa panen Bisa panen Oke Dan pertumbuhan daun sudah cukup maksimal Kalau terlalu lama Jadi daunnya atau batangnya Keras Lagi beberapa jenis sawi Ada tapi beberapa jenis sawi tertentu Seperti sawi putih Walaupun agak lama Dia tidak keras batangnya Kalau jadi sawi-sawi seperti ini dia Kalau semakin lama Ada kemungkinan Semakin Keras anunya Pangkal Daun Dan batangnya itu Tidak kira Kalau dia agak ini kan Semuanya bisa dipakai Oke Terima kasih Bro Tigor Untuk informasinya Kita nantikan lagi ya guys Untuk video kita selanjutnya Saat ini proses penanaman Kita tunggu Satu minggu ke depan Dua minggu ke depan Sampai tiga minggu ke depan Sawinya sudah bisa dipanen Dan sudah bisa dijual Oke ya guys Jika memang Video yang kami bagikan ini Berkenan Di hati Teman-teman Silahkan di like Comment Dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax